Intro Terima kasih Pemirsa Anda pasti bersama kami di Sumsel Benyapa siang hari ini Nah seperti yang saya katakan tadi di Pemirsa kita akan ngomongin tentang usaha kecil, industri kecil nih khususnya di Lahat Ini bagaimana inovasi-inovasi yang sudah dikeluarkan, kemudian juga bagaimana pasarnya nih yang di Kabupaten Lahat Kami akan ngobrol-ngobrol dengan Ketua Umum Sahabat Industri Kecil Terpadu Indonesia di Lahat ada Bas Reza Valentino Hai Mas Reza apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah hadir di TVRI Sumpah Tera Selatan Ini sahabat industri kecil terpadu Indonesia, ini apa nih organisasi apa nih Mas Reza? Sahabat industri kecil terpadu Indonesia atau Sakti merupakan satu perkumpulan himpunan para pelaku usaha ekonomi di Kabupaten Lahat Sakti didirikan sebagai respon terhadap dinamika perekonomian lokal yang penuh tantangan Nah dalam lingkungan ini UMKM masih banyak tantangan yang perlu kita kembangkan disitu Nah hari ini Sakti lahir, Sakti didirikan dengan visi membawa visi sebagai agen perubahan untuk kemajuan UMKM di Kabupaten Lahat Khususnya, nah dalam Sakti ini banyak ada passion, ada kria, kuliner, dari sektor hultikultura juga ada di dalam Sakti Semua ya, semua jenis ya? Semua terlingkup di dalam Sakti Ini udah dari tahun berapa nih Mas Reza? Berdirinya Sakti itu tahun 2023 tanggal 15 Agustus Oh baru ya? Baru ya Awal mula, ini apakah semua UMKM disini atau anak-anak muda ada spesialisasinya enggak disini? Kalau range usia, kita dari usaha usia millennial gen Z sampai usia baby boomer juga masuk dalam Sakti Semua kategori usaha, semua kategori gen Z masuk dalam kategori Sakti Oke, jadi semua dihimpun disini gitu ya, semua yang mau bergabung dalam organisasi ini, ayo sama-sama berkembang gitu ya Oke, jadi nah kalau gitu kita ngomongin potensi lahat nih gitu Lahat sendiri industri-industri apa nih yang bisa kita kembangkan atau yang memang sudah ada di Kabupaten Lahat ini Mas Reza? Kalau potensi yang paling besar di Kabupaten Lahat, kalau dalam bidang perkebunan, pertanian itu kopi Iya kopi tetap ya nomor satu ya Di Indonesia kopi itu terbesar itu ada di Sumatera Selatan Dan Kabupaten Lahat merupakan wilayah potensi kopi terbesar di Sumatera Selatan ini Nah selain kopi juga di dalam industri kecil yang terhimpun dalam Sakti Salah satu yang kita bawa juga ada gula semut, ada senek-senek gripik Ada juga, saya tidak bawa itu ada kerajinan-kerajinan dari petai Cina Kerajinan dari sampah, dibuat jadi kotak sampah, dibuat dari kotak tisu, jadi keranjang Semuanya terhimpun dalam Sakti, Sakti inginnya menjadi badan, himpunan yang wadah untuk memperjuangkan aspirasi bagi para pelaku usaha di Kabupaten Lahat terkhususnya Ada berapa anggota kita nih? Kurang lebih 75 Pak Ada 75 ya Anggota aktif dan anggota pasifnya 75 anggota Oke cukup banyak dan ini semuanya rata-rata pelaku-pelakunya ini yang seperti Mas Reza tadi disebutkan gitu kan ya Kuliner, keria, dari sampah itu kemudian dijadikan kreativitas gitu kan ya Sebenarnya maksudnya yang tergabung dalam organisasi ini kah mereka yang memang sudah ada atau mereka yang memang baru merintis juga nih? Di dalam himpunan kami, Sakti, ada yang memang sudah senior, sudah 5-10 tahun berusaha Bahkan ada yang ikut bergabung dari Sakti dan merasakan atmosfer yang positif Akhirnya beliau menciptakan produk juga Yang awalnya cuma reseller Menjual produk orang lain Dan dia sekarang sudah berhasil menjual, menciptakan produk hasil karyanya sendiri Artinya Sakti ini merupakan wadah juga Yang memiliki peranan yang sama PC-PC yang sama, tujuan yang sama untuk kemajuan kita pelaku usaha UMKM ini Oke, berarti semua ya bukan hanya ada yang junior, ada senior, maksudnya semuanya bisa saling berbagi informasi Saling berbagi informasi, saling mendukung Tapi kalau Mas Reza sendiri sih, apa sih keresahan dari Sakti ini ya? Sehingga muncullah organisasi ini gitu dari para pelaku-pelaku UMKM di Kabupaten Lahat Jadi awal mula cikal bakalnya kami mendirikan sebuah organisasi terkhususnya dengan nama Sakti ini Kami melihat bahwa Kabupaten Lahat ini kota yang tertua di Sumatera Selatan Yang sudah seharusnya kita ini menjadi role model bagi kabupaten-kabupaten kecil yang baru terbentuk Nah, salah satunya yang bisa kami lakukan adalah dengan mem-brand kota melalui produk-produk UMKM Karena kalau kita bicara UMKM, UMKM ini kan membawa kearifan lokal Orang mau mengenal kabupaten kita, mau mengenal kota kita, salah satunya dari produk-produk UMKM Contoh, kita mau mengenal Lampung Mengenal Lampung seperti keripik pisang Padahal setiap daerah itu ada keripik pisang Tapi yang ter-branding adalah Lampung Kenapa? Karena keripik pisang di kota Lampung itu terintegrasi Sentral keripiknya ada, produk kole-olehnya banyak Nah, ini yang sedang kita bangun juga bersama dengan pemerintah Bahwasannya PR ini bukan hanya PR pemerintah Tapi semua pihak yang ada Jadi kami membangun komunikasi yang baik kepada pemerintah Untuk mari kita sama-sama bangkitkan Kabupaten Lahat Menjadi kota yang dikenal sebagai potensi dan inovasi kreasi Yang ada di Kabupaten Lahat Itu yang paling utamanya Harus ada ciri khasnya Ciri khas, branding kotanya apa Tapi memang kalau Lahat itu kopi kan ya selalu Kopi, kedua ya Pariwisatanya Kabupaten Lahat itu Karena Kabupaten Lahat itu dijuluki seribu megalit Kita memiliki seribu megalit Tiga belas situs megalit Yang lebih banyak daripada yang ada di Chile Inggris dan negara lainnya Satu lagi, Lahat itu memiliki seribu air terjun Yang paling memengkau itu curup maung Nah ini kan potensi Bagi pelaku UKM juga Kalau pariwisatanya bertumbuh UMKMnya akan bangkit Pasti akan tumbuh juga Dan perekonominya juga akan terus jalan Menarik nih Nah kita kembali lagi nih Ke produk-produknya nih Ini ngomong-ngomong Mas Reza ini bawa produk ya Ini boleh dijelasin gak nih Apa aja ini dari teman-teman sakti nih Ada yang produk Mas Reza sendiri gak Produk saya ini gula semut Boleh kita pegang Boleh dijelasin nih Mas Reza Ini gula semut Ini produk dari olahan aren Ini dari asli lahat juga Olahan aren sebagai substitusi gula putih Gula pasir Dalam kadar gulanya Gula semut ini lebih baik Itu pilihan utama Untuk diet bisa kali gitu ya Untuk konsumsi diet Apa namanya itu Diabet Itu penggantinya adalah gula semut Dan yang menarik juga Di sini ada kopi Kopi yang terinovasi juga Dibuat inovasi Bukan hanya kopi Sembarang kopi Tapi dibuat Namanya kopi celup Ini contohnya seperti ini Jadi tanpa ampas Betul Rasanya sama aja tapi ya Rasanya sama Gak kalah ya Rasanya sama Di Sumatera Selatan Baru nomor satu Baru ini Oke Satu-satunya yang mereknya Bukit Jempol Bukit Jempol khusus Kabupaten Mahat ya Nanti kita bisa-bisa Kita harus iklan dulu Di Mas Reza Pemirsa kami akan segera kembali Setelah jedat Tetaplah bersama kami Yuk nonton siaran televisi digital Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital Kedua, gunakan antena UAF di dalam atau di luar rumah Anda Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB-T2 DVB-T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital Keempat, pilih auto-scan, lalu pindai televisi Anda Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan setup box Televisi Anda otomatis menangkap siaran digital Bersih gambarnya Jernih suaranya Canggih teknologinya Beli Ayu Ayu Beli yuk Ayo entah ke Ayu ini Si Runian main HP Ini dia yang entah kenyoh Dia cacam yang apa kak? Dah maling ya Ayalah kenteng mulut itu ngomong Aku ini nak beli Si Runian kamu main HP Oh ini tuh Kamu itu lagi ngapoi? Ayo kita telan HP itu Ini nak kak Ada berita tentang pemilu si Runian Jadi harus aku sebar ke Ke segala grup yang ada di HP aku Ayy hati-hati Ayo kita tangkap polisi Apalagi zaman pemilu nih Hah? Kenapa macam-macam itu kak dia tangkap polisi? Nah ya agak kau jelas ke? Tunggu ya Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak Menyebabkan berita bohong Atau menyesatkan Dapat diancam pidana Berdasarkan Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Dengan ancaman pidana 6 tahun Atau dana paling banyak 1 miliar rupiah Terima kasih ada Kita masih bersama kabin Di Sumsel Menyapas Siang hari ini Pemirsa kita pasti ngomongin UMKM Inovasi UMKM di Kabupaten Lahat Ini ada Ketua Umum Sahabat Industri Kecil Terpadu Indonesia Di Lahat Dan Mas Reza Valentino Tadi kita udah ngebahas nih Kopi Celup Ini salah satu inovasi Dan baru pertama kali di Sumatera Selatan Kopi tadi ya Mas Reza Kopi Celup ini Ini apa nih? Kenapa kepikiran ada ide Kopi Celup ini? Kepikiran buat Kopi Celup Karena kita melihat ada potensi dan solusi Kita menawarkan solusi bagi orang yang Gak mau repot-repot ngopi Ada ampasnya Kita buatkan celupnya Ini jadi lebih Simple gitu Orang mau ngopi Sekarang banyak cara Oke Salah satunya dengan nyelup kopi Satu-satunya di Sumatera Selatan Baru ya? Dengan merek Cap Bukit Jempol Ya Kopi Cap Bukit Jempol Lahat Oke Ini bisa nih salah satunya Oke Kalau untuk pemasaran sendiri Gimana nih Mas Reza nih? Alhamdulillah Pemasarannya ini Sudah Lebih dari 10 provinsi Wow Masuk di Hypermat Balikpapan Lampung Kelubu Linggau Yang terdekat Jakarta Surabaya Sudah banyak masuk Sudah banyak diterima juga Oleh masyarakat Berarti Kalau teman-teman yang tergabung Dalam Sakti Ini juga difasilitasi Untuk dibantu untuk pemasarannya juga Jadi Terkait itu semua UMKM itu memiliki Tiga permasalahan Yang pertama adalah Pembinaan Pelatihan Yang kedua itu Pemasaran Yang ketiga Permodalan Nah tiga pilar permasalahan ini Yang menjadi fokus utama Sakti Untuk mensupport Kawan-kawan yang terhimpun Di dalam organisasi Kami memberikan Akses untuk Pembinaan pelatihan Melalui pihak-pihak ketiga Swasta Maupun pemerintah Baik pelatihan digital Online Maupun pelatihan Secara langsung Kami aktif melakukan kegiatan Walaupun usia kami Belum genap satu tahun Tapi kami berupaya Menjadi organisasi Yang solutif Jadi semua Anggota yang terhimpun Mendapatkan Manfaat Mendapatkan manfaat Dari tadinya Usahanya itu Belum tahu Memasarkan Sudah tahu Akses memasarkan Dari tadinya Belum punya kemasan yang bagus Bagaimana membuat kemasan yang bagus Itu Kita sama-sama belajar Di dalam Anggota Sakti ini Kemudian Apa lagi di Permasalahannya Tadi Solusinya Yang kedua Masalah Permodalan Masalah permodalan Kami juga membangun Komunikasi yang baik Terhadap Lembaga Kru Panding Baik perbankan Swasta Maupun PUMN Ini berapa kawan-kawan Kita bantu Akses untuk Permodalan ke Bank Swasta Dan Bank BUMN Dan itu juga Sudah sangat terbantu Sekali Sudah sangat terbantu Sekali melalui Kredit usaha rakyat Yang ada di bank Dan lembaga-lembaga lain Permodalan Jadi masalah Kemudian juga Pembinaan Pelatihan Pemasaran Pemasarannya itu juga Sejauh ini Bagaimana Selama ini Teman-teman Di Sakti Itu awalnya Masih Pemasarannya Masih konvensional Satu Di dalam anggota Juga ini Banyak ibu-ibu Ibu-ibu Yang Awalnya Berpikir Berdagang Hanya Hari demi hari Day to day Menjual produk Sekarang Bagaimana kita ini Membangun bisnis Membangun bisnis Itu adalah Bukan kita menjual Produk hari ini Dan besok Tapi bagaimana Menjual produk Jangka panjang Betul Kita bisa membantu Membuat reseller Sesama menjual Jadi kami juga berkolaborasi Sesama menjual Contoh tadi Kopi Kopi ini ada Ciptaannya Kopi gula aren Gula arennya dari kami Ini ya Ada nih Kalau yang ini ya Mas Reza ya Ini ada kopi Ada kerimbar Ada gula aren Ini tiga kolaborasi Tiga kolaborasi Dari tiga UMKM Betul Ada juga yang dari Keripik Misalkan Ada anggota kami Yang punya hulunya Yang punya kebun Pisangnya Hilirnya dijual Jadi keripik Jadi itu Sama-sama kolaborasi Iya Saling support Saling support Memang Disediakan wadah Enggak biasanya Kalau kolaborasi Sama pemerintah Ini gimana Apakah ada Tempat khusus juga Untuk promosi Ini gimana Mas Reza Sejauh ini pemerintah Pemerintah khususnya Kabupaten Lahat Sudah sangat baik Dalam mendukung UMKM Dalam lima tahun terakhir ini Pelatihan sudah banyak dilakukan Juga ekspo Pemasaran Event-event Sudah banyak dilakukan Namun memang Perlu peningkatan lagi Perlu peningkatan lagi Supaya Geliat ekonomi Para pelaku UMKM Ini semakin meningkat Karena UMKM itu Tulang punggung ekonomi Sudah seharusnya UMKM itu Disupport penuh Oleh pemerintah Tapi kalau Mas Reza Sendiri melihat Ini masyarakat Di Kabupaten Lahat Ini maksudnya Semangat Untuk berwira usahanya Ini cukup besar Alhamdulillah Atmosfernya cukup besar Berusaha di Kabupaten Lahat Baik pelakunya Maupun daya beli masyarakatnya Karena juga Kabupaten Lahat itu Hari ini Sudah berkembang Sangat pesat Dengan Dihadiri Oleh Pegawai-pegawai Dari Tambang Oh oke Dengan adanya pertambangan Daya beli Di Kabupaten Lahat Meningkat Iya Jadi yang sesuai Dengan kebutuhan-kebutuhan Masyarakat Juga terus diciptakan Inovasi-inovasi Dimana masyarakat Lahat butuh Itu pun Pelaku UMKM Satu lagi yang saya Tidak sempat bawa Di Kabupaten Lahat itu Ada Yang namanya Ayam nanas Yang dibuat Dalam kaleng Kemasan kaleng Nah itu Inovasi baru Bagaimana sekarang ini Kita pengen Buat produk Yang Produk basah ya Ayam nanas itu Sayur itu ya Tapi bisa kita kirim Untuk keluarga-keluarga yang jauh Bisa awet gitu ya Bisa awet Dalam kemasannya kaleng Itu Inovasi baru itu Yang dikerjasamakan dengan Badan penelitian pengembangan Yang di Kabupaten Lahat Orang Lahat banyak yang kreatif Yang seharusnya kita terus gali kreatifitas-kreatifitas itu Dengan dukungan-dukungan dari pemerintah juga Gimana sih Mas Reza Untuk menciptakan ide kreatif itu Itu sebagai Orang-orang yang awam Yang memang belum punya usaha Seperti ini gitu Kita Mencari ide kreatif itu Satu Kita harus mencari masalah Contoh Contoh seperti kopi celup ini Ini Solusi kan Memecahkan masalah Dari orang yang Ah ribet nih Ngopi Banyak ampasnya Wih dah Pakai kopi celup Kan itu Itu salah satu solusi Jadi ide itu tumbuh Dengan adanya masalah tadi Kita melihat masalah Kita tawarkan solusi Seperti kata Mas Reza tadi Ya sampah nih Kayaknya daripada numpuk-numpuk Enak dipakai gitu ya Dibuat gitu kan ya Kabupaten Lahat ada Apa namanya itu Daun petai Cina ya Daun petai Cina yang Selama ini gak digunakan Itu di Kabupaten Lahat Itu ada para pelaku UKM Yang kebetulan anggota sakti juga Itu dibuatnya jadi Kerajinan Jadi kria Ada kotak tisu Ada kotak pensil Dan masih banyak yang lainnya Ada juga yang Kawan kita yang di Merapi Timur Desa Arahan Itu membuat Dari Apa namanya itu Bekas kulitnya Deterjen Dan lain-lain itu Dijadikannya Sangke kota Untuk belanja Segala macam Itu sebagai pengganti itu Ini kreativitas yang hari ini Kita harus dukung Harus Oke Kemudian apa lagi Rencana-rencana Kedepan Dari sakti Mas Reza Untuk mengembangkan Para pelaku UMKM ini Di Kabupaten Lahat Oke Untuk mengembangkan UMKM Kami hari ini Sangat concern Untuk Membina Kawan-kawan Yang hari ini Perlu Yang namanya Perizinan Kita awali usaha itu Dengan melengkapi Perizinan Baik perizinan Produk Maupun perizinan Usaha Dari NIB Halal PRT Dan lain-lain Nah setelah Perizinan lengkap Step selanjutnya Adalah bagaimana Kita membuat Desain kemasan Yang bagus Membuat desain Kemasan yang bagus Lanjut lagi Kepada bagaimana Pembinaan-pembinaan Terhadap Pemasaran Terhadap Manajemen Jadi semua itu Insya Allah Akan dilakukan Oleh sakti Sakti juga Sudah banyak Bermitra Bekerjasama Dengan pihak-pihak Ketiga Untuk kerjasama Kerjasama Kedepannya Rencananya apa lagi Di Kabupaten Lahat Hari ini Kami sudah komunikasi Ke pemerintah Dan insya Allah Di Kabupaten Lahat Segera akan ada Yang namanya Sentral oleh-oleh Sentral kuliner Yang akan Ditaruh Di mall pelayanan publik Yang sedang dalam Perencanaan Oleh pemerintah Jadi ada sudut khusus Memang hari ini Dan kemarin-kemarin Itu UMKM ini Belum punya Wadah yang terintegrasi Contoh kalau Mbak Nada Ke Kabupaten Lahat Mas Reza Dimana Yang mau beli Oleh-oleh Apa ya Oleh-oleh Nah ini Yang belum terintegrasi Gitu Nah Nah Di sana-sanah-sanah Pisah-pisah Jadi Mbak Nada Harus kenal nih Mau beli kopi celup nih Nah harus kenal Dengan pelaku UMKM nya Mau beli gula aren Mau beli keripik Dan lain Harus kenal Nah ini akan Jadi wadah Yang akan Ditaruh Di mall pelayanan publik Di Plaza Tepian Lematang Insya Allah Dalam waktu dekat ini Terus di Polat Yang di Tepian Lematang Yang itu Bagus sih Tepian Lematang Dan itu kemarin Sudah kita Pakai Untuk Menyambut Porprop Tahun 2023 Kemarin Dan Alhamdulillah Dengan adanya itu Para Pendatang Kontingen Dari luar Gak bingung lagi Nyari oleh-oleh Iya sih benar Gak bingung lagi Nyari-oleh Semuanya ada di situ Kita taruh Kria Passion Maupun kuliner Itu harapan kita semua ya Jadi sudah terintegrasi Pokoknya kalau mau ke Laha Belinya di situ Belinya di situ Fokus dan itu UMKM Semua yang dikembangkan Oke Mudah-mudahan bisa segera terwujud Nanti TVRI main Mas Reza Sudah jadi semua Bisa belanja oleh-oleh Di situ Sayang sekali Waktu kita habis Mungkin kita bisa ketemu Di lain kesempatan Terima kasih banyak Mas Reza Informasinya lancar Salam untuk teman-teman saksi Ini organisasinya Semoga terus berkembang Pemirsa kita Sama-sama Mendukung UMKM Yang ada di Sumatera Selatan Khususnya Mari kita sama-sama Mendukung Men-support Dan membeli UMKM lokal Yang dikembangkan Oleh rekan-rekan kita Semua Saya Neda Nesya Epami Terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.